Hai 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 ketemu lagi nih di channel aku Helen cooking kali ini aku mau unboxing dan sekaligus mau menunjukkan ke kalian apa sih bedanya antara kaldu rasa jamur yang keluaran dari Totoleh nah ini guys dengan kaldu rasa jamur yang keluaran dari Roiko nah ini guys nah kalau kalian penasaran sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya kalian enggak ketinggalan informasi serta resep-resep terbaru dari aku Nah untuk yang pertama aku mau nunjukin ke kalian tentang total ini ya di video sebelumnya aku sudah pernah bahas tentang total ini di dua video sebelumnya tentang komposisinya apa ada kandungan MSG atau enggak nah disini lengkap ya kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya lagi nanti aku kasih pilihnya ya di bawah deskripsi atau di atas ini nah untuk yang rohiko ini rohiko rasa kaldu jamur ini jujur aja aku belum pernah coba ya jadi baru kali ini karena biasa aku pakai total yang rasa jamur atau yang rasa ayam nah untuk ini karena kemarin aku kebetulan dari supermarket gitu dan lihat ada rasa juga kaldu jamur juga penasaran pengen icip-icip ya jadi aku putusin untuk beli ini nah ini untuk ini itu beratnya 15 apa ini 1,5 gram ya ini kayaknya kemasan yang paling kecil sih karena kemarin untuk coba-coba dulu ya udah aku beli yang ini nah untuk komposisinya ini komposisinya tuh kalian bisa lihatkan ada garam ekstrak ragi kemudian ada dextrin gula minyak nabati jamur bubuk mengandung gluten bawang perisai sintetik jamur dan ini kandungan lainnya ya kalian nanti bisa baca sendiri ini nilai gisinya juga nanti kalian bisa baca sendiri ya guys nah kebetulan tadi ini aku udah coba ya untuk buat masak lodeh gitu kalau dari segi rasa sih ya lumayan lah ya cuman kalau menurut aku ya untuk rasanya sih aku lebih prefer yang ini gitu karena nggak tahu kenapa ya mungkin karena aku udah biasa pakai yang ini atau karena gimana juga gitu ya eh itu terlepas dari semuanya lah ya guys selanjutnya aku mau coba buka ya aku mau bandingin aku mau tunjukin ke kalian isinya seperti apa sih nah ini kebetulan udah aku coba tadi sebelum buat video aku harus coba dulu nah ini isinya tuh sama ya seperti reliko-reliko yang lain ini tuh bentuknya serbuk-bubuk kayak gini untuknya sama ya jadi lembut gitu ya teksturnya itu lembut dan untuk yang ini dia tuh kayak ini ini kalian bisa tahu kan bedanya jadi bedanya tuh terlihat banget ya kalau yang keluaran dari roiko ini bentuknya serbuk seperti ini ini jadi dia bubuk gitu ya nembut halus dan untuk yang ini dia tuh kayak krikil-krikil kecil gitu guys ya oke nah guys aku juga mau nunjukin ya ke kalian kalau misalnya ini itu sudah halal ya dua duanya sudah dapat ada sertifikat halal jadi kalian nggak usah khawatir ya tuh sudah ada sertifikat halal dari MUI dan ini juga sudah ada sertifikat halal juga dari MUI serta sudah Bepom tuh ada ya nomor Bepomnya ini diproduksi oleh Indonesia nah ini juga ada ini Alpom ya kalau mungkin ini impor gitu ya oh iya guys tadi aku nggak senajal ya disini ada tertulis yang roiko ini ya ada tertulis tanpa penguat rasa atau tanpa kewarna simpet nah mungkin ini kenapa rasanya tuh kurang keluar mungkin ya jadi tadi aku sempat coba di dua masakan yang pertama di masakan lode aku pakai ini pakai roiko ini nah aku pakai sekitar ya setengah setengah sendok makan gitu ya untuk masakan lode nah kemudian aku rasain kok kurang berasa gitu kurang berasa aroma jamurnya atau rasanya aja gitu jadi jadi asin cenderung asin nah kemudian di masakan kedua aku coba pakai yang total ini takarannya sama ya takarannya sama setengah sendok makan cuman pas aku coba rasanya udah gurih yang ini gitu ya yang tole yang tole gitu nah mungkin karena alesan yang tadi tanpa penguat rasa nah mungkin ini bisa jadi jadi alternatif kalian ya buat memilih kaldu rasa yang tanpa penguat rasa jadi kalau misalnya kalian mau pilih kaldu rasa jamur yang tanpa penguat rasa kalian bisa pilih yang roiko kalau misalnya kalian mau masakan kalian itu lebih berasa gitu ya maksudnya lebih berasa dari gurinya berasa dari manisnya berasa asinnya berasa kalian boleh pilih yang tole nah dua-duanya sama-sama enak dua-duanya juga sama-sama rekomen gitu tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian ya itu saran dari aku sih jadi sekian dulu ya video kali ini dari aku kalau kalian punya masukan tentang video ini atau mungkin kalian punya pengalaman ya tentang penggunaan tole atau roiko kalian bisa tulis ya di kolom komentar nah dan buat kalian yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai sampai ketemu di video-video aku selanjutnya dadah jika bermanfaat kalian bisa subscribe like dan share ya terima kasih telah menonton jangan lupa follow juga inggi kita